Akan tetap menyampaikan apa yang kita sanggupkan ke awal Tahu kau enggak yang pemberontak-pemberontak dari Witney jadi patah semua? Tahu enggak, Pak? Tahu enggak, Pak? Pemberontak-perontak di Witney jadi potah patah semua, tahu enggak? Tahu enggak, Pak? Menghancurkan Wit, menghancurkan dunia Melayu, terpatah itu? Enggak bisa seperti itu, Pak. Kenapa saja itu? Iya, Pak. Tapi jangan bisa seperti itu. Ini dunia Melayu ini, Pak. Anda mau kuliah hondak atau Anda harus berhenti, kan? Saya kan legal formal, saya. Diangkat oleh negara. Dosen itu punya otoritas. Kalau kau mau dididik, kalau kau mau didik, keluar. Pergilah kau dari sini. Mau apa, Pak? Apa, Pak? Tadi, Pak. Misalkan dahambil juga kaca pandemen dari kampus-pampus yang lainnya, gitu. Apa, Kapus, Aik? Contoh yang di... Ini saya teriaknya diri, diri, suka, gitu. Memang dilarang ada pelarangan dari keluarga, gitu. Sekolah ini, Wynn, Aloudin, itu deksornya tidak pelarangan, karena itu bentuk dari bagian dari diskrimisasi. Iya, masing-masing orang kan punya panah, kampus-pampus punya otoritas. Kalau misalnya semua dosen seperti itu, artinya kebalikannya, Pak, semua dosen wajibin dulu pakai cadar kan? Semua dosen wajibin dulu pakai cadar kan? Tahu yang dulu. Kamu kamu ikuti sama saya? Semester dua, Pak. Semester dua, Pak. Semester dua, Pak. Semester dua, saya ada ambil mata beli enam nomor, Pak. Kalau kamu ikuti, ikuti. Kalau enggak, enggak apa-apa ya, Pak. Ini kan saya kan, ada perintah dan tinggi dengan rektor. Iya, tapi belum keluar, Pak. Maksudnya... Itu kan, kamu tahu enggak hukum tulisan dan lisan. Hukum itu ada tertulis, ada tidak tertulis. Iya, Pak. Seluruh hukum adat itu, lokal wisdom, tak ada tertulis itu. Ternyata diikuti. Pernah kamu belajar lokal wisdom? Belum pernah, Pak. Amat kamu belajar? Ya? Iya. Ya kan ilmu kau segelintir bawang kau, mau ngatur-ngatur dosen kau. Bukan memang, Pak. Kita menyampaikan apa yang dirasakan tawan-tawan, Pak. Apa dirasakan saya kata, Pak? Kok enggak maksa, Pak? Ya enggak boleh. Yang enggak mau buka tandarnya, silakan keluar. Ya keluar. Saya enggak mau foto yang berjadar. Enggak pakai tandaran. Tahu yang kemarin, mereka yang pakai tandaran. Itu kan tetap buka. Tahu kau kuliah tetap buka, Pak. Itu kan bentuk pemaksaan, Pak. Ya, langsung paksa. Mendidik harus pemaksa. Tadi kan gua bilang, enggak ada bapak paksa, kayak gitu. Ya, kamu keluar. Kalau mau uji, buka. Itu kan pemaksaan, Pak. Itu kan hukum memaksa. Kau pernah uji hukum enggak? Pernah, Pak. Saya mau ngejar. Hukum itu sifatnya memaksa. Tuhan aja tak sengaja masuk neraka. Ya enggak? Betul enggak? Kau mencuri umpuk, potong leher kau di Arab. Ya enggak? Mau pikir apa? Coba kau membunuh orang di Arab tuh. Putus leher kau. Kan hukum itu sifatnya memaksa. Akan ke baju hukum kau. Jurus apa kau? Sebenarnya? Besok kau lah. Ada punya sumat besok. Ya? Siapa? Jadi ini, Pak. Kalau memang bapak masuk. Seperti itu. Masih yang kita datang di sini, kita sebagai anak, setelahnya meminta anak tuh gak gitu bicara ya. Kau tak punya etika kau, atau punya moral kau. Mana kampung kau? Batak kau kan? Makanya Batak keluar dari sini. Kenapa? Saya harus keluar. Ya Batak itu sebenarnya kurang etika. Enggak semuanya Batak. Ini Melayu ini kau contoh yang satu. Iya, Pak. Dia enggak bisa mendiskrisikan bahwasannya Batak. Memang begitu dia. Dicep orang di mana-mana tuh. Apa yang mau kubicarakan lagi? Saya ingin menyampaikan apa yang dirasakan kemanggaraan. Apa yang dirasakan dia? Ya mereka enggak terima dengan seperti itu. Karena itu pentingnya pemaksaan. Kalau emang. Kalau mau. Ya cek rasa pahamu, ya tak mau keluar. Saya juga akan tetap menyampaikan apa yang dirasakan kemanggaraan. Kalau memang tahu-tahu enggak yang pemberontak-pemberontak dari Wini dari Batak semua. Enggak, Pak. Tahu enggak, Pak. Tahu enggak, Pak. Saya akan tanya perintah apa aja. Banyak perintah Menteri aja. Masalah media. Masalah media. Media itu kan gelenehnya itu. Udah kau wajar media aku. Aku nih buat di media mana-mana. Kau tengok tuh. Kau tengok di TV aku. Hebat kali media itu. Kucingnya tuh. Aku orang kubu-kubu ke orang Batak. Orang kubu itu belum makan darah, belum jadar orang kubu. Orang Batak itu gitu juga. Belum makan daging orang, belum jadar orang kubu. Sama-sama permitibnya kita ini. Apa lagi mau ketang sampaian? Jadi kalau enggak keluar dari sini itu nanti perhatiannya jadi... Ya, misalnya dia. Ya, tak. Dikeluarkan itu juga. Enggak tahu saya. Katanya mau dikeluarkan. Kita lihat aja. Dan jelas kita dekat kampus radikal. Rumah sagu di Indonesia. Berarti kawan-kawan kami yang tadi enggak mau foto. Jadi enggak ada masalah sama Bapak? Enggak ada masalah. Sejujurnya enggak hanya diadap aja. Masalah-masalah nilai juga apa enggak ada masalah Bapak? Nilai dengan tukungan-tukungan dia. Nilai itu proyektif aja. Kita enggak bisa mengganggu orang. Tapi kalau orang tolong kita tentu kita... Tolong dia kan? Etika kan? Kalau orang tak mau tolong kita tentu... Kita tak tolong dia kan? Nilai proyektif. Kalau etika anak dengan murid baik, maka dosen baik. Tapi kalau anak melawan ya, kita sesuai dengan soalnya. Kita dipunyai etika. Hidupnya yang terpenting itu etika. Tak perlu mintar itu. Kalo etika tak ada. Kami berpondok kan? Moral, akhlak itu paling penting. Nabi itu diturunkan bukan untuk menciptakan ilmu pengetahuan. Tapi akhlak. Kami berpondok kan? Tadi... Tadi... Bahkan... Tadi...